Cerita keempat pasien positif corona yang ditangani RSUD KRMT Womso Negoro ini disampaikan selasa siang dalam konferensi pers dengan media di RSUD KRMT Womso Negoro. Dari cerita keempatnya, mereka mengaku awalnya tidak tahu bila terjangkit corona dan hanya mengalami demam, batuk pilat, disertai sesak nafas. Dua minggu yang lalu saya masuk di sini, dinyatakan untuk RSUD Pertama Negatif, kemudian di hari yang ke-10 dinyatakan bahwa saya positif. Sekarang yang terang saya dot, tetapi saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan tahu, itu yang saya yakini. Sekarang yang dinyatakan positif, saya bersyukur bahwa bukan orang lain yang kenal, tetapi Tuhan diizinkan saya dan saya membandingkan semangat saya. Setiap pagi, setiap saya berdoa, saya katakan bahwa saya sehat, saya sehat, saya kewati. Dan itu yang membuat kehidupan saya yang menjadi semakin baik, semakin hari, sehingga pagi ini dokter mengatakan bahwa saya sehat, itu merupakan satu sukacita yang besar bagian saya. Saya berterima kasih untuk pihak rumah sakit dan para medis, para suster yang begitu baik, memperhatikan perawat selama 24 jam. Itu saya mengikuti pangkara nasional di Bali, Surabaya, Bandung. Saat itu awalnya di Bali masih nggak apa-apa, masih, ya memang saya ketemu beberapa turis karena pangkara-nya di mal 234 kutu di Bali. Tapi waktu itu belum terasa apa-apa, masih senang aja habis pangkara masih jalan-jalan ke pantai. Nah, disitu kan lanjut, saya pameran lagi satu minggu di Surabaya. Di Surabaya sama aja ketemu banyak orang dan memang udah mulai corona, udah mulai dibicarakan. Tapi saya masih positif, belum berpikir ke arah sana. Setelah selesai tujuh hari di Surabaya, saya lanjut ke Bandung. Masih pameran lagi di sana, sampai tiga kali itu berjuruh-juruh, jadi tujuh hari di Bali, tujuh hari di Surabaya, tujuh hari di Bandung. Pas di Bandung itu, pameran kurang tiga hari, saya udah mulai sestep. Jadi nafas terasa sempit, padahal saya tidak ada riwayat sakit apapun, usaha umat. Hanya saya paling tiruk-tiruk biasa, biasanya. Ini kok terasa sempit, ini tuh. Tiba-tiba, terus terasa sempit, terus minum keluar dari hidung. Makan juga mau keluar dari hidung. Tapi karena kegiatan saya belum selesai, saya masih bertahan di peminapan itu. Bertahan dengan doa dan benar-benar mengharap Allah tuh bisa menolong saya nanti saat di Semarang. Karena setakusnya kalau di Bandung saya dirawat, tidak ada keluarga saya di sana. Jadi saya bertahan. Waktu itu saya tujuh hari di Bandung, saya naik kereta dari Bandung. Saya tahu nanti saya tidak pulang ke rumah, saya langsung ke rumah sakit ini. Jadi yang dirasakan itu, memang kejaranya tidak, tadinya tidak terasa apa-apa. Karena saya pangkara itu kan bawa produk banyak, display, perayaan customer, dan sebagainya. Itu sehat, tidak ada apa-apa. Yang mungkin saya karena ini, makannya tidak teratur memang. Tapi saya tetungguan supaya kita ini, itu yang membuat saya bisa bertahan sesak tapas tiga hari di Bandung, sampai akhirnya tiga di rumah sakit wongso ini, dan akhirnya di isolasi, dan akhirnya sembuh, dan kurang lebih kejaranya seperti itu. Tutup Carita melaporkan.